hai oke di video kali ini gua mau bahas erok old gua yang dulunya mungkin cuman ya modifan biasa aja sekarang udah mulai gua benahi lagi dan gua rapin lagi jadi di video ini gua mau bahas modifan apa aja yang nempel di erok ini jadi stay tune dan kemana-mana kita lanjut langsung ke bagian sektor depan ini gua enggak banyak rubahannya jadi ia paling cuman di daerah bodi ini udah gua cat warna putih mutiara lembayung biru di harga Rp 900.000 dan tempatnya di IGP project jadi itu murah dan hasilnya juga oke mantep nih Bang IGP saya Bang Yogen terus lalu ini karbon karbon ini ini emang udah lama banget jaman gua pertama kali karbon ini tapi gua lupa ya mohon maaf nih harganya karena ini modifan pertama gua sama ini juga terus untuk sektor kaki-kaki ini gua pakai V&D yang punyanya erok jadi dari lahir erok jadi tanpa rubahan PMP di harga 1,9an terus dibalut dengan kan ban Maxxis ukuran aduh gua lupa lagi ukurannya ini Rp 8090 itu mungkin Rp 90.000 tuh nis ini petun soknya gua cek di Surat PMP di harga Rp 70.000 nggak salah ya Oh sebagian depan ini pakai E3 RCBR3 yang sebelah kiri yang tombol yang belakang ini di harga Rp 400.000 terus visor baru gua pakai yang bening terus dibalut dengan apa namanya baut-baut stainless terus bagian kanan Master remnya itu pakai piston yang 17 di harga 1,7 yang kanan gua ambil buat aerok yang kiri buat X-Max gua dan ini bracket tabung remnya ini gua pakai RM terus kalau tabung remnya pakai yang punya nya RPD itu terlanjut sektor yang sebelah kanan pengereman oke oke untuk bagian oke untuk bagian pengereman ini gua pakai Marzocci di Shopee waktu itu beli harganya Rp 400.000 apa Rp 380.000 lah ya dan berikut sama ya termasuk sama dudukannya dudukannya misal harganya Rp 200.000 gua lupa punya beli di Shopee aja lu cari terus untuk eh kabel remnya kabel serang remnya gua pakai motif karbon yang punya KDR tuh di harga Rp 110.000an terus tabung sok udah udah gua bahas dan itu aja sih nggak nggak banyak keubahan lagi nah mungkin ini next gua mau ganti piringan cakram nih yang cocok buat si Marzocci ini karena ini jujur ngeri nggak nempel nih bro jadi harus diganti dan diperbesar mungkin kalian punya rekomendasi silahkan komentar di komentar di bawah ya oke untuk bagian belakang kenal pot kenal pot gue pakai RM di harga Rp 400.000 terus juga leheran itu pakai Rbara pakai kenal pot sebelumnya kenal pot lama gua karena waktu nyetting ini enakan pakai kenal apa selang airbara terus untuk selinjarnya pakai RM untuk mendapatkan performa yang maksimal di motor gua waktu itu waktu gue Dino ini ngeliatin gua 50 kaleng ini kayaknya ya 45 makin ngecil makin ngecil gua lupa ya sorry banget nih terus untuk cover radiator gua pakai RM di harga Rp 70.000an soknya gua pakai DBS tapi copy waktu itu gua cari di ukuran 280 susah banget terus akhirnya udah ditawarin nih pakai sok geniu apalah ini gua nggak ngerti dan yaudahlah mau pakai aja sementara ini tuh di harga sekitar Rp 180.200 lah tuh gua nggak pakai sen karena sen gua rusak Oke kita lanjut bagian kita lanjut bagian CVT ya oke untuk eh bagian CVT ini gua cat di Surah painting ini di harga berapa ya di cover CVT itu Rp 70.000 di Surah painting ya sehari jadi cuman banyak bopeng-bopeng karena emang kondisi motor gua udah mengenaskan waktu itu terus dibalut dengan Titanium kalau Titanium harganya gua variatif karena gua nggak beli langsung satu set karena gua bukan emang ya jadi gua nyici apa modifasi gua tuh ngecil dikit demi dikit di Titanium satu-satu di harga waktu itu Rp 35.000 Rp 30.000 per baut di gue nyicil lah terus ini spinner gua pakai di gua ngerti Shopee waktu itu gua lupa harganya Rp 70.000 lah Rp 50.000 lupa dan ini nggak bisa muter guys ini pakai acrylic udah tuh aja aja kalian sini bau titan apa nih dari titanium standar Oh ya ini gua pakai mounting di 6 cm ya punyanya HLM di harga 200-300 gitu terus penyedia apa namanya Maxis Diamond mungkin emang kelemahan Diamond itu bendul-bendul nantinya cuma dengan harga segitu untuk gue masih oke dan kalau di awal-awal enak enak banget ini bening ini ban gitu maksudnya gua pilih untuk sebagai ban gua tuh aja guys in Oh ya nih stiker stiker ini gua pakai Star apa gitu boleh di Shopee juga di harga Rp 70.000 terus di motor ini dulu namanya Pikachu sekarang jadi Starboy lanjut lanjut Oke untuk sektor mesin ini gua memakai eh di spek 6262 standar ya dengan H7 Ken terus juga tb-nya gua lupa keberapa tuh anjir gue nggak lupa coba ya ntar lihat aja dah berapa lu kira-kira terus total habis biaya ini ya paling banyak sih mesin sih mesin karena gua dua kali jebol pertama di empat juta sekarang di mungkin dari 6 jutaan karena waktu itu pernah baut masuk dan head dan ini semuanya gua ganti-ganti banyak deh tuh terus sarung jokin yang cukup pakai itakei lupa gua gua bahas terus motifnya yang polos karena gua nggak mau nyari yang banyak-banyak warna lah karena menurut gua alay ya jadi itu aja itu persepsi gua nih alay dihujat lagi oke itu aja video dari gua terima kasih semoga eh motor gua jadi inspirasi temen-temen untuk bangun Aerox old ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh